Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa Presiden Brazil, Luis Inacio Lula da Silva, segera melakukan pemberantasan penggundulan hutan ilegal di hutan hujan Amazon. Hal tersebut dilakukan untuk merealisasikan janji sang pemimpin baru untuk mengakhiri penghancuran hutan yang melonjak di bawah pendahulunya Jair Bolsonaro. Badan lingkungan IBAMA memimpin penggerbekan di negara bagian hutan hujan para untuk menghentikan penebang dan peternak yang secara ilegal membuka hutan. Sekitar 10 agen IBAMA berangkat dengan truk pick up pada hari Kamis dari markas mereka di kota Madia Uruwara, negara bagian para, bersama dengan selusin polisi federal, menuju ke cagar adat di mana citra satelit menunjukkan para penebang dan peternak baru-baru ini bekerja membuka hutan secara ilegal. Kita beri organisasi untuk mencari alertan penelitian di Kacau Resi. Penelitian yang telah dilakukan pada tahun lalu, November, Dezembro. Misi tersebut bertujuan untuk menghentikan atau menakut-takuti penebang untuk menghindari kerusakan hutan lebih lanjut dan untuk menjatuhkan denda kepada mereka yang tertangkap dengan kayu ilegal. Agen yang memimpin misi Uruwara IBAMA, Gevanildo Dosantos Lima, mengatakan 16 misi di lapangan dijadwalkan tahun ini untuk memerangi deforestasi. Saat kampanye tahun lalu, Lula berjanji untuk menempatkan IBAMA kembali untuk bertanggung jawab memerangi deforestasi dengan dana dan personel yang ditingkatkan. Dia mulai menjabat pada 1 Januari, sehingga uang dan staff tambahan belum sampai ke penegak garis depan, tetapi agen IBAMA mengatakan bahwa mereka merasa lebih diberdayakan oleh Lula yang mengumumkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. A dinamica da nossa operação sempre vai ser essa. Toda vez que a gente sair a campo, a gente sempre vai sair com a equipe composta pelos agentes do IBAMA, que são os responsáveis de fazer a procuração das autuações. Ou se tratar de uma terra indígena, a gente está indo com a PF, porque é um crime federal, então a PF vai fazer a parte deles de polícia judiciária. E a Força Nacional e a PRF estão indo junto com a gente para garantir a questão da segurança, porque essa é uma região bem complicada na situação de conflito. Sebelumnya, selama 4 tahun masa jabatannya, pemerintahan Bolsonaro telah menghilangkan staff dan dana untuk penegakan lingkungan oleh IBAMA. Tak hanya itu, sang mantan presiden itu mengkritik badan tersebut karena mengeluarkan denda kepada petani dan penambang. Di bawah Bolsonaro, kawasan hutan yang lebih luas dari wilayah Denmark dikunduli, meningkat 60% dari 4 tahun sebelumnya. Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati.